We were playing with fire, everything turned to dust, when we aim to fly higher, we got lost and dragged each other down, we kept running from the shadows in the night, realizing it was not worth the fight. My name is Yainur Ayni and my name is Mira Sri Agustin. Here we are going to a little point about the government of the Pauindan itself. Here we are going to invite one of the narasumber, Mr. Ahim, to be the director of the Pauindan. If desa itself, if according to the order of undang-undang, since 2014, desa has already had undang-undang itself. So, desa mulai 2014, melalui undang-undang desa nomor 6 tahun 2014, menjadi pemerintahan yang otonom di bawah pemerintah kabupaten. Desa itu adalah pemerintahan terbawah, di atasnya ada kecamatan, kecamatan agak kabupaten, kabupaten agak provinsi, provinsi agak pusat dengan beberapa kementeriannya. Tapi yang jelas, desa itu sebenarnya sudah ada sebelum Indonesia lahir. Jadi, setelah 2014 melalui banyak proses, akhirnya desa diakui secara resmi melalui undang-undang desa nomor 6. Oh iya Pak, kalau desa Pauindan sendiri Pak, sudah berapa tahun berdiri? Kalau desa Pauindan sendiri merupakan desa pemekaran dari desa penyingkiran, jadi desa penyingkiran dibagi dua menjadi penyingkiran dan Pauindan dari tahun 1984, tepatnya di tanggal 18 Januari. Kalau pergantian Kepala Desa berarti yang pertama adalah Kepala Desa Tarmedi menjabat selama dua periode, terus meninggal dan digantikan oleh Bapak Edi Karso sebagai PJS, lalu memerangkan pemilihan, dua periode juga. Selanjutnya ada Bapak Sutarman, satu periode setelah itu sempat terjadi kekosongan karena adanya pemilihan Kepala Desa Serentak diisi oleh PJS yaitu Bapak Trisyanto. Setelah itu baru kita masuk di era Udang-Udang Desa 2014, terjadi pemilihan Kepala Desa Serentak dan Bapak Ahmad Kartoyo menjadi Kepala Desa dari selama dua periode, ini adalah periode kedua Pak Ahmad Kartoyo menjadi Kepala Desa di desa Pauindan. Oh iya Pak, jadi sudah ada empat Kepala Desa dari penyidik dan satu PJS, jadi sudah ada lima Kepala Desa yang sudah menjabat di desa Pauindan. Nampak belum tahu ini, kan ada berita Kepala Desa minta masa jabatan ditambah menjadi 9 tahun. Siapa suka yang mengusulkan itu? Ya, jadi kemarin ada beberapa kali audiensi atau penyampaian pendapat yang pertama dilakukan oleh abdesi yang di dalamnya berisi Kepala Desa. Jadi kalau di Ciamis itu ada 258 desa, berarti anggota abdesi itu ada 298 Kepala Desa berangkat ke Jakarta dengan kebupaten kota yang lain, ini menyuarakan beberapa tuntutan dan salah satu tuntutan yang viral itu yaitu minta jabatan dari 6 tahun menjadi 9 tahun. Selanjutnya ada juga audiensi yang diakukan oleh kami, perangkat desa, di bawah koordinasi dari pengurus pusat Persatuan Perangkat Desa Indonesia atau PPPPDI, yang kami usun bukan masa jabatan, tetapi kami hanya meminta kejelasan status perangkat desa, pekerjaannya sudah jelas perangkat desa, tapi dari sisi kepegawaian kita belum jelas apakah kita ASN atau kita P3K. Nah, kemarin perangkat desa sekitar 2.000 orang dari Kabupaten Ciamis bergabung dengan perangkat desa dari Kabupaten Ciamis yang lain, mengatangi gedung DPR-MPR untuk menyuarakan aspirasi kami. Salah selanjutnya itu, di samping juga ada aspirasi yang lain. Jadi yang menginginkan penambahan masa jabatan adalah Kepala Desa melalui wadahnya abdesi. Oh iya, jadi di desa ada organisasi yang salah satunya itu abdesi dan PPDI. Nah Pak, kalau boleh bertanya tentang dana desa, apa sih dana desa? Iya, dana desa itu salah satu sumber pendapatan desa yang didapatkan atau diberikan dari APBN atau Anggaran Pendapatan Negara, berarti dari pemerintah pusat, di samping ada sumber lain dari belanja desa yang misalkan dari pemerintah provinsi, ada bantuan provinsi dari Kabupaten, ada alopasi dana desa, dari juga Kabupaten ada bantuan keuangan Kabupaten, ada bagi hasil pajak daerah dan lain sebagainya pendapatan. Dan salah satunya adalah, dan yang paling besar adalah dana desa. Dana desa itu bantuan yang dijanjikan dan diberikan oleh pemerintah pusat, oleh Pak Jokowi, dari tahun 2016 kalau tidak salah. Jadi sampai saat ini masih stabil pemberian dana desa. Tahun ini desa Pawingan mendapatkan sekitar 900 juta dana desa. Dan jumlahnya juga berbeda-beda antara desa Pawingan misalkan dengan desa sebelah penyengkiran, tergantung luas wilayah, tergantung jumlah penduduk juga yang menentukan besar-kecilnya dana desa yang diterima. Terus dana desa itu juga dipergunakan untuk beberapa kegiatan khusus. Jadi tiap tahun ada temanya, dan tahun ini temanya adalah pemulihan ekonomi dan juga ketahanan pangan. Yang menjadi belanja wajib bagi pemerintahan desa. Jadi dari 900 juta itu, sekian persen harus digunakan untuk pemulihan ekonomi, sekian persen untuk ketahanan pangan. Itu dia dana desa. Bantuan sosial yang diterima oleh warga desa banyak jenis dan macamnya. Kalau ditinjau dari pemberinya, ada dari kementerian, dari pusat, ada dari pemerintah provinsi, ada dari pemerintah kabupaten, dan ada dari desa itu sendiri. Kalau dari jenis bantuannya ada yang tunai, atau dikasih uangnya ada yang non-tunai, yaitu dikasih misalkan bahan makanan. Kalau dari sisi pemanfaatan, ada bantuan TKH untuk keluarga harapan, biasanya diberikan untuk warga yang punya anak sekolah, ada juga yang untuk ibu hamil, untuk pensia, dan ada juga yang untuk terdampak COVID-19, yang kehilangan pekerjaan, dan lain sebagainya. Yang salah persepsi selama ini, di sangkaan warga masyarakat yang kurang paham, yang menentukan penerima bantuan itu pemerintah desa. Sebenarnya enggak. Yang ditentukan oleh pemerintah desa itu hanya BLT dana desa. yang besarannya diatur oleh peraturan pelaksanaan dana desa. Sedangkan bantuan yang lain, misalkan TKH, terus bantuan provinsi, bantuan pusat itu, data penerimanya dari pemerintah di atas datang ke desa. Desa hanya menyebarkan atau membantu menyampaikan bantuan. Biasanya misalkan yang BPNT sudah ditunjuk warung untuk menyeluruhkan bantuan pangan kepada warga. Desa hanya memantau saja, tercuali ada penerima yang meninggal, misalkan itu baru desa mengusulkan untuk dihapus atau digantikan. Tapi kemampuan atau apa ya, mewenang desa untuk menentukan penerima memang tidak seperti yang dibayangkan oleh masyarakat. Jadi kan banyakkan masyarakat, wah saya nggak dapat nyalahin RP-nya, nyalahin RW, nyalahin kepala dusu, nyalahin desa. Padahal pemerintah desa juga pengen sebenarnya semuanya kebagian. Tapi karena kuotanya terbatas, karena kategorinya juga terbatas, jadi beberapa orang nggak dapat yang sama. Misalkan gini, Ransia sudah dapat dari bantuan dinas sosial, bantuan untuk Ransia. Tapi dia kepengen juga nanti bantuan yang dari desa kan nggak bisa double. Nah itu kadang-kadang yang membuat kecemburuan juga. Pengennya dikasih uang tunai, tapi ternyata dia kebagiannya yang bahan sembako misalnya. Jadi protes misalnya. Itu yang banyak terjadi. Di samping juga ada data yang tidak valid, karena data kependudukannya tidak aktif. Misalkan KTP-nya belum diaktifkan. Misalnya jadi ketika pencairan dari kantor pos atau dari bank yang ditunjuk oleh pemerintah kadang-kadang tidak muncul uangnya atau bantuannya. Itu bantuan sosial yang diterima oleh masyarakat desa. Nah Pak, di dalam pemerintah desa, siapa saja sih yang terlibat masuk dalam peraksanaan atau pengawasan kegiatan seperti contohnya pembangunan jalan, jembatan, atau yang lainnya? Nah, untuk jenis kegiatan kan ada banyak. Dari tadi sudah disebutkan itu bentuknya pembangunan, ada yang bentuknya pelatihan, itu masuk dalam bidang pemberdayaan masyarakat, ada yang bentuknya pembinaan masyarakat, seperti pelatihan RT RW. Nah, pelaksananya siapa? Di desa itu ada tiga orang kepala seksi. Ada seksi pemerintahan, ada seksi pelayanan, dan seksi kesejahteraan. Kalau pembangunan, berarti yang memimpin pelaksanaan itu adalah kasih kesejahteraan. Kalau urusannya dengan RT RW, ada kasih pemerintahan. Kalau urusannya dengan pemberdayaan masyarakat, ada kasih pelayanan. Nah, tiga kasih ini dibantu oleh TPK atau tim pelaksana kegiatan yang setiap tahun diberi SK oleh kepala desa. Jadi, misalkan membangun tadi, berarti ketua timnya adalah kasih kesejahteraan di desa, dibantu sekitarisnya dari LPM dan anggota-anggota yang lainnya. Nanti pembelian barang dan jasanya oleh kawur umum. Terus pengawasannya siapa? Pengawasan di desa itu adalah oleh Badan Permusyaratan Desa atau BPD. Jadi, BPD berperan dalam perencanaan, pengawasan, dan nanti yang terakhir pelaporan dan evaluasi. Nah, yang belum banyak yang tahu adalah proses menuju pembangunan itu tadi. Jadi kan di desa enggak ujuk-ujuk, sekarang kita butuh solokan, terus besok dibangun. Dan ada tahapan yang harus diharui. Jadi ada diusulkan dulu di musawarah dusun, di tiap-tiap dusun. Nanti hasil dari musawarah dusun itu dinaikkan ke musdes. Jadi misalkan dusun A mengusulkan jalan, dusun D mengusulkan TTT. Misalkan dusun C, usulin apalagi. Belum tentu tiga-tiganya ini di, apa ya, di ACC. Nanti dilihat mana yang lebih urgent di musawarah desa. Setelah itu, kalau sudah disetujui bersama oleh peserta musawarah desa, baru dimasukkan ke dalam APBGES tahun depan. Yaitu misalkan tahun 2023 hari ini. Berarti sudah diketok paru APBGES-nya itu tanggal 31 Desember tahun sebelumnya, tahun 2022. Jadi nggak bisa ketika sekarang kita butuh atau masyarakat mengusulkan jalan yang rusak, harus dibangun sekarang. Nggak bisa paling cepat nanti menunggu APBGES perubahan di sekitar bulan Oktober-November. Tapi yang lebih sesuai dengan prosedur, berarti dibangunnya nanti tahun 2024. Itu proses atau ayur yang terjadi di perencanaan dan sampai dengan peraksanaan dan pengawasan. Itu, Neng. Kalau ya, Pak. Jadi tidak seserahannya itu ya, Pak. Ada aturan yang harus dijalani terlebih dahulu? Ya, namanya juga kita pemerintahan berarti ada aturan yang harus dijalani. Nggak kayak kita minta beli sepatu ke orang tua, kita minta uang jajan ke orang tua. Kalau warga ingin ada pembangunan di dusun atau di lingkungannya, berarti harus mengikuti proses yang ada di desa, di Tuneng. Oh, iya, Pak. Nah, Pak, mungkin ini untuk pertanyaan terakhir. Dalam menghadapi krisis pangan yang dikabarkan akan terjadi, apa sih, Pak, yang akan dilakukan desa? Sudah dilakukan sebenarnya antisipasi terhadap kerangkaan atau krisis pangan di 2023 dan ke depan. Salah satunya adalah dari program ketahanan pangan yang dimasukkan di dana desa. Di tahun 2023 ini, beberapa kegiatan itu masuk dalam bidang ketahanan pangan. Misalkan di desa, saya sendiri di desa Pawingan, tahun ini, 2023, akan membangun beberapa kolam ikan di dusun raja utama, membuat budi gaya tanaman rumah tangga, kayak jahe merah dan lain sebagainya. Terus juga kita mengembangkan magot di samping yang kemarin sudah dilakukan, membuat budi gaya hitroponik, terus banyaklah kegiatan-kegiatan yang akan menunjang menghadapi kerangkaan pangan di tahun 2023. Selain itu juga, nanti banyak intervensi yang akan dilakukan oleh BUMDES, mengantisipasi kerangkaan pangan. Misalkan, BUMDES akan mengembangkan usaha di bidang pangan. Misalkan, bisa saja nanti jualan sembako, bisa saja nanti membeli hasil panen warga untuk disimpan di BUMDES, nanti ketika terjadi kerangkaan pangan, BUMDES bisa menjual dengan harga yang stabil. Itu mungkin yang akan dilakukan desa di 2023 menghadapi krisis pangan. Terima kasih, Bapak, atas penjelasan tentang pemerintahan desa. Terima kasih sudah hadir pada acara podcast hari ini dan memberi pencerahan kepada kami tentang pemerintahan desa. Semoga podcast hari ini bermanfaat dari kami, khususnya sebagai PKN Desa Pauindang dan untuk teman-teman yang sudah menyaksikan acara podcast hari ini. Dan saya juga atas nama pribadi, Pemerintah Desa Pauindang dan Pemerintah Kepotensi Amis, mengucapkan terima kasih kepada Unida yang terus konsen untuk mengirimkan mahasiswanya dalam kelihatan KKN dan mudah-mudahan apa yang didapatkan pengalaman di desa saya, khususnya di desa Pauindang, bisa menjadi nilai ilmu untuk teman-teman di Unida. Ya, Pak Amin. Terima kasih juga, Pak. Kami tutup acara podcast hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!